Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua Semoga kalian selalu sehat Bahagia Selalu soleh Alhamdulillah Kali ini Pak Puji Akan membacakan buat kalian semua Tentang adab berbuka sesuai sunnah Adab berbuka sesuai sunnah Oke anak-anak mari kita simak langsung Yang pertama anak-anak adalah kita menyegerakan berbuka Kalau sudah saatnya berbuka Rasulullah s.a.w Beliau bersabda Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka Ya senang sekali kita saat berbuka Yang kedua anak-anak adalah kita disunahkan membaca basmalah Kemudian membaca doa berbuka puasa Adalah Rasulullah s.a.w Apabila berbuka beliau berdoa Kalian sudah hafal kan doa berbuka Selanjutnya adalah Kita dianjurkan berbuka dengan kurma Dengan kurma Dari Anas bin Malik Ia berkata Nabi s.a.w Biasa berbuka puasa sebelum sholat Dengan rutop Kurma basah Jika tidak ada rutop Maka beliau berbuka dengan tamer Kurma kering Dan jika tidak ada tamer Beliau meminum seteguk air Subhanallah Kemudian dianjurkan lagi Adalah kita makan yang manis-manis Seperti buah-buahan Oke Selanjutnya anak-anak Sunnah berbuka adalah Memperbanyak doa Memperbanyak doa Rasulullah s.a.w Beliau bersabda Ada tiga doa yang tidak tertolak Doanya orang yang berpuasa Hingga ia berbuka Doanya pemimpin yang adil Dan doanya orang yang terzolimi Oke anak-anak Selamat berbuka Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!